Serupa, tapi tak sama. Ya, esai dan kritik sastra. Kalau dilihat sekilas, mungkin susah buat bedainnya. Soalnya banyak samanya, sama-sama berisi pendapat dan argumen. Pakai pendekatan yang jelas dan faktual. Serta pernyataan yang diungkapkan harus bisa dipercaya dan dibuktikan kebenarannya. Tapi dua teks ini sebenarnya ada bedanya. Apa saja perbedaannya mereka? Sebelum kita bahas perbedaannya, kita perlu kenalan dulu dengan definisinya. Kritik sastra itu analisis karya sastra. Yang punya tujuan untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya. Nah, kalau esai adalah karangan yang berisi opini pribadi tentang topik apa saja. Udah tahu definisinya, waktunya telusuri perbedaannya. Kritik sastra ditulis berdasarkan penilaian objektif. Isi dari teks ini nggak berat sebelah. Dalam kritik sastra, penulis perlu tulis kelebihan dan kekurangan karya sastra yang dikritiknya. Sedangkan esai berisi soal seni atau fenomenal lain dan bersifat subjektif. Jadi, esai bisa berisi hal yang penting dan menarik dari sudut pandang si penulis esai aja. Belum tentu ada tuh bahasan tentang kekurangannya. Perbedaan yang kedua. Kritik sastra ditulis lengkap dengan deskripsi karya yang dikritik. Misalnya, kalau mengkritik soal buku, deskripsinya berupa sinopsis dari buku itu. Atau, kalau mengkritik soal film, ya isinya teks yang ada ringkasan cerita film itu. Esai nggak gitu. Esai nggak nampilin sinopsis atau ringkasan dari karya atau fenomena yang dikaji. Selain itu, kritik sastra juga masukkan data objektif berupa kutipan sebagai pelengkap. Tanpa data objektif, esai tetap bisa disebut esai. Karena isinya pandangan pribadi penulis. Perbedaan ini berpengaruh pada cara penulisannya juga. Makanya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis teks kritik sastra atau esai. Oke, gimana caranya? Yang pertama, lihat karya yang mau dikritik secara objektif. Ini berlaku untuk menulis kritik sastra. Kita nggak bisa berat sebelah dengan nulis semua yang bagus atau jelek. Tambahin juga data dan alasan yang logis atas pernyataan yang ditulis. Tanya ke diri sendiri dan riset, kenapa karya ini nggak terlalu digemari oleh banyak orang? Nemu jawabannya? Nah, tulis di teksnya. Beda cerita untuk esai. Aturan itu nggak berlaku di sana. Kita bebas tulis pendapat pribadi tanpa perlu memikirkan pandangan objektif, atau data, atau alasan logis. Kedua, sebelum nulis kritik, pastikan kalian udah paham dulu materi dan teorinya. Jangan sampai nulis asal-asalan. Sementara esai nggak perlu kajian teori, karena esai itu pendapat pribadi. Lanjut ketiga, pastikan kita membahas karya yang dikritik secara menyeluruh untuk kritik sastra. Kalau bahas film, tulis elemen-elemen filmnya. Sedangkan kalau esai, nggak perlu sedetail itu. Bahas aja hal yang menurut kalian penting. Misalnya, mau bahas fenomena, TikTok di kalangan remaja. Nggak perlu cari sejarahnya, kalau menurut kalian nggak menarik. Daripada dijelasin aja, kita coba lihat langsung contoh kritik sastra dan esai. Ini dia contoh kritik sastra. Kalian bisa pause dulu videonya buat baca ya. Oke, isi teks ini mengkritik soal novel Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata. Kita bisa menemukan banyak banget informasi soal novel Sang Pemimpi. Pengarangnya, sinopsisnya, tokohnya, sampai amanat dari novel ini. Penulis kritik juga nunjukin pandangannya yang objektif, dengan cara menulis kelebihan dan kekurangan novel ini. Kelebihannya, penulis menyebutkan nilai dan amanat yang ada di novel. Kekurangannya, novel ini sulit dibaca karena banyak bahasa daerahnya. Di bagian akhir, teks kritik ini diakhiri dengan beberapa saran. Seperti yang udah disebutin di awal video tadi, kritik sastra bertujuan menilai sebuah karya. Nah, penilaian itu bisa membantu seniman. Berkarya lebih baik lagi lewat membaca saran yang ditulis. Udah liat contoh teks kritik sastra? Waktunya, pindah halaman teks esai. Dibandingkan dengan teks kritik tadi, kalian baca sekilas udah ketahuan kalau teks ini nggak bahas soal karya seni. Jadi bisa kelihatan kalau ini bukan kritik sastra, tapi esai. Topik yang diangkat adalah soal kecanduan media sosial yang menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Penulis tidak menjelaskan fenomena kecanduan ini secara menyeluruh. Karena esai emang nggak perlu ngejelasin segala hal. Dibahaslah hal yang menarik buat si penulis. Di sini dibahas tentang dampak positif dan negatif dari media sosial. Nggak ada soal apa itu media sosial, sejarah, atau perkembangannya. Nah, kalau kalian baca lebih lanjut, seluruh teks ini berisi pendapat pribadi penulisnya aja. Dampak positif dan negatif yang dijelasin pun bisa jadi hasil pengamatan si penulis. Jadi, kalau kita dikasih dua teks yang serupa, tapi nggak sama tadi, udah bisa bedain dong? Dan kalau udah paham bedanya, bisa juga deh nulis kritik dan esai. Selamat mencoba ya! Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa.